Slam Dunk Contest Slam Dunk Contest tentunya merupakan kejuaraan yang paling ditunggu ketika event NBA All Star diadakan. Bagaimana tidak, biasanya pemain akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menampilkan dunk terbaik dengan berbagai gaya, teknik, dan disertai ide-ide kreatif yang membuat para penonton bisa terhibur serta takjub dengan aksi-aksi dari para kontestan tersebut. Namun dibalik semua itu, terdapat juga pemain yang tampil cukup mengecewakan selama pergelaran Slam Dunk Contest. Dan bahkan tak jarang, aksi-aksi mereka mengundang gelak tawa dari para penonton. Nah, di episode kali ini, kisah basket telah merangkum 7 kontestan dengan penampilan terburuk selama Slam Dunk Contest. Selamat menyaksikan! Nomor 7. Nick Anderson Slam Dunk Contest tahun 1992 Pada pergelaran Slam Dunk Contest tahun 1992 yang diadakan di Orlando, Nick Anderson yang menjadi wakil dari tim Orlando Magic, tentunya menjadi favorit utama dari sebagian besar penonton yang hadir kala itu. Pada ronde awal, Anderson berhasil menyajikan 2 Dunk yang memukau, dan bahkan dirinya berada di peringkat ketiga di ronde pertama dengan total skor 88,6. Dari 8 peserta yang mengikuti kontest ini, muncullah 4 terbaik yang akan tampil di ronde kedua, yakni Larry Johnson, John Starks, Nick Anderson, serta Cedric Ceballos. Memasuki ronde kedua, pemain diberikan 2 kali kesempatan Dunk, hingga nantinya skor tersebut akan ditotal serta akan diambil 2 kontestan dengan skor tertinggi. Selanjutnya, pada kesempatan pertama, Anderson masih berhasil memukau para penonton dengan aksi Dunk Apiknya yakni 360. Namun beralih pada kesempatan kedua, Dunk yang diperagakan Anderson cukup aneh. Intinya, bahwa Anderson hanya mengusap rambutnya sambil melakukan Dunk. Meskipun pada awalnya komentator cukup optimis, sembari mengatakan bahwa ia melakukan one hand Dunk sambil menutup mata dengan tangannya, akan tetapi jika dilihat kembali melalui tayangan ulang, Anderson pun terlihat hanya memegang kepalanya tanpa sama sekali menutup matanya. Serta dengan gaya Dunk tersebut, pastinya banyak pemain NBA yang akan bisa melakukan Dunk itu dengan mudah. Dan pada akhirnya, Anderson pun harus gagal melaju ke popok final setelah dirinya hanya menjadi peringkat ketiga pada ronde itu. Nomor 6. Larry Hughes Slam Dunk Contest tahun 2000 Slam Dunk Contest tahun 2000 mungkin sangat identik dengan Vince Carter sang pemenang kala itu yang memperagakan berbagai macam dang hebat seperti 360 windmill serta elbow interim dunk. Namun dibalik semua itu, terdapat satu peserta yang tampil sangat mengecewakan yakni Larry Hughes. Ya, pemain Philadelphia 76ers ini menjalani kontest dang kala itu dengan sangat buruk. Pada ronde pertama, Larry Hughes menampilkan percobaan dunknya yakni double pump dunk. Akan tetapi ia gagal melakukan dunk tersebut dengan baik dan bola pun tidak berhasil masuk ke dalam ring. Selanjutnya memasuki ronde kedua, hasilnya pun lebih memalukan lagi. Ketika Hughes mencoba trik spektakuler dengan membelakangi ring dan memantulkan bola di antara kedua kakinya serta sejatinya dia akan menangkap bola itu dan menyelesaikannya dengan dunk. Namun setelah beberapa kali melakukan percobaan, Hughes masih belum berhasil melakukannya dengan baik. Bahkan rekan satu timnya, Alan Everson, sempat berteriak dengan nada bercanda sembari mengatakan tukar dia dengan yang lain. Sampai pada akhirnya, ia pun menyerah menggunakan trik tersebut serta memutuskan untuk mencoba double pump dunk sekali lagi. Tetapi hasilnya masih tidak berhasil pula. Dan banyak orang yang menganggap bahwa penampilan Larry Hughes kala itu benar-benar sangat mengecewakan. Nomor 5 Michael Finley, Sermedang Kontes 1997 Michael Finley ketika itu menjadi satu-satunya pemain Dallas Maverick yang berpartisipasi dalam Sermedang Kontes tahun 1997. Finley yang sejatinya merupakan runner-up Sermedang Kontes sebelumnya, kali ini harus menghadapi beberapa lawan berat, salah satunya Kobe Bryant. Pada ronde pertama, ia melakukan dunk dengan sangat baik dan berkesan. Hal ini juga sekaligus membawa dirinya untuk dapat melaju ke babak kedua dengan total skor 39. akan tetapi memasuki ronde kedua, Finley benar-benar menampilkan gaya dang yang cukup aneh. Semua dimulai ketika dirinya mencoba melemparkan bola ke arah ring. Kemudian saat itu, ia melakukan gerakan jungkir balik yang terlihat aneh dan sontak mengundang gelak tawa dari siisi arena. Serta lebih parahnya lagi, ia pun juga gagal masukkan bola ke dalam ring basket dan terpaksa ia harus melupakan impiannya untuk memenangi Sermedang Kontes di tahun tersebut. Selanjutnya setelah kontes sedang berakhir, banyak orang yang membicarakan gerakan jungkir balik dari Finley. Ada yang berpendapat bahwa gerakan jungkir balik itu terlihat seperti sekor panda yang sedang terjatuh, serta gerakannya bahkan tidak terlihat lebih baik dari anak berumur 6 tahun. Di sisi lain juga ada beberapa pihak yang melontarkan kritik kepada Finley, karena seharusnya, ia lebih menakankan triknya pada kombinasi saat akan memasukkan bola ke ring dan bukan saat berlari ketika ingin mengejar bola. Nomor 4 Antonio Harvey, Sermedang Kontes 1995 Sermedang Kontes tahun 1995 merupakan momen yang tidak terlalu enak diingat bagi Antonio Harvey. Momen yang seharusnya menjadikan dirinya untuk menunjukkan kebolehannya dalam melakukan dunk, justru hal tersebut tampaknya tidak berjalan bagus bagi Harvey. Pemain yang kala itu membela Lakers ini terpaksa harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk menjadi juara. Sermedang Kontes kala itu yang memiliki peraturan yakni peserta diberikan waktu 90 detik untuk menyelesaikan 3 dunk dan 3 pemain dengan nilai terbaik akan melaju ke babak final. Sebenarnya pada 2 dunk awalnya, Harvey berhasil melakukannya dengan cukup baik. Namun kembali ke peraturan bahwa dirinya harus mengumpulkan 3 dunk, Harvey pun tampak sudah membuat rencana untuk ini. Dengan 2 dunk yang cukup bagus sudah ia lakukan, dirinya mempersiapkan untuk final dunk yang ia anggap akan membuat semua orang tercengang. Setelah sedikit mengulur waktu, akhirnya ia pun bersiap. Akan tetapi sebelum itu, ia meminta dukungan kepada para penonton sembari mengangkat kedua tangannya. Namun ketika dunk dilakukan, bukannya sebuah pertunjukan indah yang disajikan, akan tetapi pertunjukan yang benar-benar mengecewakan. Harvey yang sejatinya ingin melakukan gerakan 360, namun sayang tangannya tidak berhasil menyentuh ring sama sekali. Dan juga banyak orang yang beranggapan bahwa dunk yang dilakukan oleh Antonio Harvey ini sebagai 360 paling buruk yang pernah mereka lihat. Nomor 3 Darrell Armstrong Slam Dunk Contest 1996 Pada pergelaran Slam Dunk Contest tahun 1996, Darrell Armstrong pemain dari Orlando Magic kala itu tampil dengan status sebagai underdog. Selanjutnya, event slam dunk yang masih memiliki peraturan yakni 90 detik sang pemain harus menyelesaikan 3 dunk, akan tetapi alih-alih memberikan kejutan, Armstrong justru memberikan trademark yang buruk selama event itu. Pada mulanya, Armstrong memang tampil menjanjikan dengan dunk awalnya yang berhasil masuk. Selain itu sebenarnya, ia juga terlihat sangat cepat dan eksplosif, akan tetapi percobaan berikutnya selalu gagal dan gagal. Sampai pada akhirnya, menjelang dari detik terakhir, ia sangat terlihat kelelahan. Sehingga pada percobaan terakhirnya, ia secara tidak terduga memutuskan melakukan layup yang membuat bola justru berhasil masuk ke dalam ring. Alhasil aksi Armstrong ini sontak mengundang tawa dari beberapa orang. Bahkan banyak yang menyendiri Armstrong dengan mengatakan, ini selendang kontes my friend, bukan layup kontes. Namun meskipun demikian, walaupun Armstrong gagal menjadi juara, tetapi setidaknya dirinya berhasil membuat sejarah yang bisa diingat dengan melakukan layup pada saat event selendang kontes. Nomor 2 Baron Davis Selembang kontes tahun 2001 Selembang kontes tahun 2001 merupakan suatu momen yang mungkin paling diingat oleh Baron Davis. Pemain dari Charlotte Hornet ini sebenarnya menampilkan penampilan yang cukup baik. Bahkan dirinya berhasil melaju hingga babak final. Namun pada detik terakhirnya di ronde final, ia melakukan trik yang bisa dibilang cukup sulit untuk dilakukan. Dengan menutup matanya menggunakan headband warna putih, sehingga ia benar-benar tidak bisa melihat sama sekali. Dan hasilnya, ia pun gagal total dalam melancarkan aksinya tersebut. Sebenarnya dalam dari Davis ini terinspirasi dari Cedric Sebreus pada saat memenangi selembang kontes tahun 1992. Ketika itu dirinya mendapatkan nilai sempurna saat matanya tertutup oleh kain hitam. Namun ketika Sebreus berhasil memenangkan kontes tersebut, terdapat teori konspirasi yang menyebutkan Sebreus melakukan pembohongan publik besar. Karena banyak yang menganggap bahwa sebenarnya ia masih bisa melihat meskipun matanya tertutup kain hitam. Dan juga mereka menganggap bahwa melakukan dang dengan mata yang tidak terlihat sama sekali benar-benar mustahil untuk dilakukan. Selanjutnya pada tahun 2017, ketika Baron Davis diwawancarai oleh The Starters, ia mengakui bahwa saat dirinya gagal melakukan dang itu adalah bagian dari skenario-nya. Hal ini dilakukan agar penonton percaya bahwa seolah-olah dia tidak bisa melihat. Namun ketika ia ingin mencobanya sekali lagi, sayangnya, kesempatannya sudah habis. Nomor 1 Chris Anderson Slam Dunk Contest tahun 2005 Penampilan terburuk selama Slam Dunk Contest mungkin jatuh kepada Chris Anderson. Pemain dari New Orleans Hornets ini tampil di ajang Slam Dunk Contest tahun 2005. Sejatinya, dirinya merupakan dangker yang cukup baik karena ia telah menunjukkan di sepanjang karirnya. Tetapi malam itu ia terlihat bukan seperti Anderson yang biasanya. Bahkan julukan Birdman yang disematkan kepadanya juga nampaknya tak pantas diberikan kepada Anderson dikarenakan penampilannya malam itu sangat mengecewakan. Mengacu pada peraturan Slam Dunk Contest kala itu yang memperbolehkan pemain untuk melakukan percobaan dunk hingga dapat memasukkan bola ke dalam ring, Chris Anderson sebenarnya memiliki ide-ide dunk yang sangat kreatif. Akan tetapi eksekusinya benar-benar sangat buruk. Bahkan dirinya membutuhkan waktu hingga 5 menit lebih dan 9 percobaan untuk berhasil memasukkan satu bola ke dalam ring. Serta untuk dunk keduanya dirinya yang meminta bantuan dari JR Smith hasilnya lagi-lagi cukup buruk. Kini Anderson membutuhkan 6 percobaan dunk untuk bisa berhasil memasukkan satu bola ke dalam ring. Ya itulah akhir dari video kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Serta jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi. Thank you. Terima kasih telah menonton.